Lantun lagu definisi bahagia, yaitu Fidi Aldiano, yang sudah cukup lama menjalin asmara dengan Saila Dara, ia pun mengaku bahwa kini dirinya sudah serius, menjalin hubungan dengan sang kekasih. Mengingat kini usianya telah menginjak 27 tahun, maka tidak heran bahwa ia sudah memiliki prioritas untuk masa depannya tersebut. Pertama kayaknya umur juga udah mulai semakin dewasa gitu, gue dan dia juga. Dan gak tau ya, mungkin karena sekarang udah makin dewasa jadi mengerti prioritas masing-masing gitu, prioritasnya tuh dimana. Kalau dulu mungkin pacaran emang kayak main-main gitu, bukannya sekarang juga kayak udah serius yang gimana-guna banget juga enggak, tapi at least kita tahu prioritas masing-masing itu dimana gitu. Sekarang kalau gue prioritas kan emang kerjaan, keluarga, ya pacaran juga ada tapi bukan prioritas utama. Jadi kita udah sama-sama mengerti hal itu, dan menurut gue dengan adanya pengertian itu, itu menunjukkan kalau kita pacaran emang pacaran dewasa. Dulu bukan yang gak dewasa, tapi mungkin karena prioritasnya kita juga kayak gak jelas dulu, kayak masih senang-senang main-main sana-sini gitu. Jadi kayak pacaran ya main-main aja, maksudnya kayak pacaran klise-klise yang di TV-TV gitu loh. Jadi kayak serius juga enggak, belum lah dulu-dulu, kalau sekarang ya lumayan. Tidak hanya Fidi Aldiano, kisah asmara Aurelie Morman juga menjadi sorotan para media. Lantas, bagaimana cara ia menanggapi berita mirin tentang kisah asmaranya? Untuk melepas kangen, kalau kangen telepon, kalau kangen banget mungkin video call gitu. Kita sebenarnya jarang berantem sih sama-sama santai gitu kan, jadi enggak kayak ada masalah dikit langsung kayak juga dimasalah besar gitu, dimasalah-besarin, enggak, kita santai banget. Enggak sih, biasa aja, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada gosip, ya kita akan santai aja gitu. Karena kita yang tahu apa yang benar gitu, jadi santai aja, aku enggak terlalu mikirin gosip sih. Terima kasih.